Pemirsa Pasca dijebloskan kembali ke penjara setelah menjalani 4 bulan masa rehabilitasi, gitaris Ben Gesha, Robi Satria, akhirnya menjalani sidang perdana di pengadilan negeri Denpasar, Rabu Sore. Selama menjalani persidangan, Robi tak banyak berbicara dan terlihat depresi. Robi Satria, gitaris Ben Gesha ini duduk di kursi terdakwa di depan Majis Hakim. Musisi yang kerap menciptakan lagu-lagu hit ini lebih banyak terdiam di persidangan yang mengengedakan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Robi didakwa kasus pemilikan narkoba jenis ganja seberat 1,5 gram. Dalam persidangan, Robi terlihat depresi saat jaksa membacakan surat dakwaan. Dia depresi karena tidak menyatakan, dia akan tahan. Karena kita berharap, pada saat itu kita sudah mohon supaya tetap di pantireha untuk melanjutkan sisa program yang ada. Tapi yang punya pengundangan kan depan kami, kami hanya bisa memohon. Robi sendiri terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan minimal 4 tahun penjara setelah jaksa penuntut umum menjeratnya dengan pasar pelapis tentang kepemilikan narkotika. Aris Wianto, MNC Media Denpasar, Bali